Terima kasih telah menonton melalui perbaikan lingkungan investasi di Indonesia Hai youtuber salam jumpa kembali dengan channel branding IT Videonya isinya daging semua bro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melelang ulang proyek pembangunan Jalan Tol Akses Patimban yang terdiri atas 3 paket pekerjaan senilai Rp 2,78 triliun Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kementerian PUPR paket pertama pengerjaan Tol Akses Patimban PJJ 1 ditender ulang senilai Rp 1 triliun Sementara itu paket kedua senilai Rp 884,1 miliar dan paket ketiga sebesar Rp 896,1 miliar Dalam website LPSE itu disebutkan bahwa tender diulang karena adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya Dalam kanal resmi lainnya bahwa proyek Tol Akses Patimban ini tadinya terbentang sepanjang 37 km dan akan dimulai pembangunannya tahun 2023 Pembangunan Jalan Tol ini akan melawan biaya investasi Rp 5,02 triliun Ya admin sebelumnya juga di tahun lalu telah mengupload tentang pelabuhan laut terbesar di Asia Tenggara dan kemungkinan di Asia pada tahun 2029 karena mampu memuat 7 juta teus Berita tentang tender ulang Tol Patimban menjadi pemicu dakdikduk proyek strategis nasional lainnya terutama jalan tol ya karena sebelumnya juga ada tender ulang Tol Getasi Ya itu pendapat admin ya karena biasanya juga presiden Jokowi akan meninjau ulang proyek strategis nasional lainnya di bulan Juni dan Juli setiap tahun ya apakah proyek jalan tol lainnya nanti bisa dicoret, ditender ulang, atau ditunda inilah yang bikin kita dakdikduk jadi ini bukan berita hoak ya karena tahun lalu juga lusinan PSN ada yang dicoret dan direskedul namun inilah berita resmi sebelumnya dari kanal resmi pemerintah PUPR dan kanal resmi pelabuhan Patimban yuk kita simak sejenak dan tonton sampai selesai videonya agar Anda tidak gagal paham selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton melalui perbaikan lingkungan investasi di Indonesia Pekerjaan Paket 1 Progres pekerjaan Paket 1 telah menyelesaikan 100% dari total pekerjaan pada tanggal 24 Juni 2021 Kar Terminal Area Kontraktor telah menyelesaikan konstruksi kar terminal sebesar 100% dari total pekerjaan dengan luas area sebesar 8 hektare Kegiatan operasional di area kar terminal pada fase 1-1 ini dapat menampung kapasitas kendaraan hingga 218.000 CBU Dengan dermaga sepanjang 308 meter Jenis kargo yang dilayani pada terminal kendaraan ini Mulai dari mobil, sepeda motor, truk hingga kendaraan bermotor lainnya Nah itulah lur berita resmi, data dan fakta serta bocoran tentang Di jadwal ulang atau tender ulang pembangunan jalan tol akses patimban yang sangat strategis Silakan monggo pada berdoa semoga proyek strategis nasional di daerah Anda Tidak terkena tender ulang ataupun dicoret dari proyek PSN Karena di pertengahan tahun ini akan dilakukan evaluasi oleh Presiden Jokowi Terima kasih atas kunjungan Anda Untuk Anda yang baru bergabung ataupun baru mengetahui channel ini Channel ini membahas tentang relasi infrastruktur Jangan lupa jangan ragu untuk like, subscribe dan komen Karena semua itu gratis Dan semua itu mampu ataupun dapat meningkatkan semangat Bagi admin untuk mengupload atau membagikan berita-berita update penting lainnya Terima kasih sampai berjumpa Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Walafiat Waras berigas akas dan selalu doi beras Amin amin ya robbal alamin Terima kasih telah menonton